Selamat datang di channel AWB Cinta Indonesia. Sebelum kita lanjut, silakan like dan subscribe ya kawan-kawan sekalian. Salam sehat dan semangat nasionalisme. Tegas. Ketung PBSI tanggapi soal atlet yang dicoret dari pelatnas. Ketua Umum PPP PBSI, Agung Firman Sampurna menyatakan jika promosi dan degradasi atlet bulu tangkis adalah hal yang biasa, bukan kontroversi. Beberapa waktu lalu, beredar kabar jika pasangan pebulu tangkis ganda campuran, Raffin Jordan, Melati Daefa Oktavianti dicoret dari pelatnas PBSI. Menurut Ketua Umum PPP PBSI, Agung Firman Sampurna, proses promosi dan degradasi atlet bulu tangkis di pelatnas PBSI adalah hal yang biasa di setiap tahun. Karena itu, ia meminta agar promosi dan degradasi ini jangan menjadi kontroversi. Sebab, pihak pelatnas sudah melakukan penilaian secara objektif untuk tahun 2022. Tahun ini promosi dan degradasi tetap menggunakan metode dan kriteria yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, ungkap Agung pada Senin tanggal 10 Januari tahun 2022. Hal itu dilakukan secara objektif untuk tumbuh dan berkembangnya atlet-atlet muda berbakat, lanjut Agung Firman. Jadi, promosi dan degradasi ini adalah hal yang biasa terjadi setiap tahun di pelatnas. Demikian pula tahun ini, PBSI melakukan promosi dan degradasi, tegas Agung. Perlu diketahui, PBSI saat ini tengah melakukan seleksi nasional, seleknas terhadap ratusan atlet bulu tangkis muda dari seluruh Indonesia, 10-15 Januari tahun 2022. Bermain di pelatnas PBSI di Cipayung, pemenang di tiap nomor dan kategori akan masuk ke pelatnas, sebagai generasi untuk atlet yang degradasi tahun 2022 ini. Usai seleknas, Agung Firman Sampurna akan rapat bersama Kabit Bin Pres PBSI, Rioni Mainaki dan jajaran pelatih untuk memutuskan siapa yang promosi dan degradasi. Terima kasih, jangan lupa like, komentar dan subscribe-nya kawan-kawan sekalian, terus pantengi channel ini untuk update berita terbaru. Indonesia menang, rakyat jadi senang.